Dan kami kembali terhubung dengan warga Cianjur, Dede Inun. Pak Dede, Anda sudah tiba di desa sebelah? Belum sih, cuma di sebelah. Untuk saat ini kita lagi di tempat jalur pengungsian. Ada berapa warga Pak yang mau mengungsi di sana? Ada berapa warga yang mau mengungsi di sana? Adalah banyaklah, banyakan. Kurang lebih ada 100 warga. Baik, Pak Dede, rumah Anda itu ada di kecamatan mana Pak? Kecamatan Sayang, desa Sayang. Kecamatan Cianjur, desa Sayang. Pak Dede, Anda boleh Anda perlihatkan seperti apa kondisi di pengungsian sana? Pak itu ada atapnya atau tidak Pak? Ada tendanya atau tidak? Ini rencana malamnya mau dibikin tenda, Cuma buku polisi hari ini lagi ngegelar seperti ini tuh. Oh, belum terbangun tenda ya Pak ya? Belum, belum. Belum Anda terpal ya? Jangan nempak, nempak. Baik. Pak Dede, bisa Anda perlihatkan seperti apa kondisi di sekitar, Pak? Gimana, Bu? Boleh Anda perlihatkan seperti apa kondisi di sekitar? Oh, kondisinya seperti ini. Ini ruang lingkup aman, soalnya di tengah-tengah, di lapang. Di tengah-tengah lapang. Baik. Kondisi rumah-rumah yang berada di sekitar lapangan ini bagaimana Pak? Apakah aman atau tidak? Kalau untuk rumah-rumah, kita langsung ke kampung sebelah. Soalnya kan ini tempat pengungsian. Soalnya ini tempat pengungsian. Kita cari tempat aman dulu buat pengungsian. Untuk rumah-rumah yang udah hancur itu sebelah. Seberang ya? Seberang. Harus jalan dulu. Baik. Masih di evakuasi, masih di evakuasi. Baik. Pak Dede, bisa Anda sebutkan apa saja yang dibutuhkan untuk pengungsi yang berada di sana saat ini? Karena nampaknya udara di sana cukup dingin ya Pak ya? Betul, dingin. Untuk saat ini kebutuhan tenda sama makanan. Mungkin itu makanan dan minum. Tenda, makanan siap saji, minum, dan selimut ya Pak ya? Betul, selimut. Sudah ada bantuan Pak sejauh ini? Untuk saat ini masih kecematan? Tidak ada. Belum, belum? Baru yang di sana. Ada kecematan? Ada bantuan dari masyarakat sebagian. Jadi di desa Anda ada berapa titik pengungsian Pak Dede? Satu, dua, tiga, empat, lima, lima. Lima pengungsian. Berarti semua warga memutuskan untuk keluar dari rumah ya Pak ya? Walaupun rumahnya tidak terlalu terdampak ya? Betul, soalnya jaga-jaga kan? Takutnya ada gempa susulan, makanya semua masyarakat ditaruh di lapangan. Tapi informasi dari BMKJ, bakal ada gempa susulan juga. Betul. Jadi kita sarankan untuk kumpul di area yang aman, sama lokasi yang emang udah jauh dari bangunan-bangunan yang emang bisa ambruk tiba-tiba. Ini lokasi aman lah. Baik, Pak Dede ada lima titik pengungsian di desa Anda saat ini. Pak Dede apakah sampai saat ini masih ada korban yang belum terevakuasi dari runtuhan bangunan Pak? Di desa Anda maupun di desa sebelah? Desa tetangga? Kalau untuk desa saya udah aman, cuman desa sebelah masih... Untuk desa sebelah kita mau langsung terjun ke sana. Betul. Sekalian mau mencari data-data terkait korban juga, masih belum. Tadi di rumah sakit kan masih penuh juga untuk di rumah sakit. Kita sekarang mau terjun ke lokasi, terus lanjut ke rumah sakit. Mau ngecek? Ngecek korban juga. Pak Dede kalau misalnya sinyal Anda stabil, mungkin bisa kita live sambil Bapak berjalan. Ambil Kang Dede berjalan ke arah desa sebelah. Bagaimana? Jadi kita juga... Lumayan agak jauh. Harus pakai motor juga. Oh, oke oke. Jangan, jangan. Soalnya jalan itu banyak reruntuhan, jadi kita harus ngambil jalan-jalan pintas. Seperti ke sawah. Oke. Untuk dari desa Anda ke desa sebelah, itu berarti jalan utamanya terputus ya Pak ya? Karena longsor ya? Terputus. Terputus. Sampai untuk berita terkini itu jembatan juga sudah terputus. Jembatan terputus. Jembatan terputus. Terus jalan-jalan juga kan sudah... Ada benteng Ambruk juga kan? Benteng Ambruk. Yang tadi yang motor ke Kencet, sama mobil yang motor ke Kencet. Oke. Pak Dede mungkin Anda bisa kirimkan ke kami, nanti mungkin ada gambar jalan yang terputus, kemudian jembatan yang juga terputus, dan benteng tebing yang Ambruk juga ya Pak ya? Apa kendaraan yang ke Ambruk ya? Nanti saya kirimin. Baik. Pak Dede apakah sudah ada dapur umum di sana? Di pengusian, di lima pengusian di desa Anda? Kalau untuk di desa saya, belum ada. Misalnya masih sibuk? Berapa ke Kecamatan? Hampir semua. Hampir semuanya, keseluruhannya. Untuk seluruh Kecamatan Cianjur itu hampir semua masuk daftar gempal. Yang paling gede itu Cukenang. Cukenang, Cipanas. Cukenang, Cipanas. Pacatnya? Masuknya, ya Cukenang. Kecamatan Cukenang. Baik, jika belum ada dapur umum, warga yang mengungsi ini makannya bagaimana Pak? Untung mungkin saat ini kita mau mengkondisikan. Mungkin di sini mumpung ada Dede Inon. Alhamdulillah. Kita mau ngelewat lah, paling ngelewat. Oke, akan masak di sana ya Pak ya? Ya. Baik, sejauh ini sama sekali belum ada bantuan bahan makanan, terpal tenda, makanan. Belum ada, masih punya masyarakat. Baik, Pak Dede mungkin bisa mewawancarai salah satu korban Pak ya, ibu-ibu yang. Ini nampaknya banyak sekali anak kecil ya Pak Dede ya? Banyak anak kecil sih nih. Neng, Neng. Neng, neng. Neng, neng. Gak berhubung dulu. Bentar ya. Ini wawancara buat. Ya. Ibu. Ya. Ibu bagaimana kondisinya, ibu? Alhamdulillah. Sekarang masih ada gempa susulan yang meskipun tidak gede, tapi kita jaga-jaga aja untuk tetap di luar rumah. Rumah ibu rusaknya gimana? Kayak retak-retak gitu Kalau ada gempa susulan kan takutnya roboh bu Ini adanya gak apa-apa bu? Gak dingin? Gak apa-apa Kedinginan pasti Kalau dingin pasti Baik Ibu apa yang dibutuhkan sekarang ibu? Buat ibu dan warga disana Untuk yang luka-luka paling P3K Kalau ya untuk Untuk yang lebih parahnya lagi Yang jalannya tertutup itu Paling dari segi makanan Terus ya obat-obatan ya P3K yang tadi Jadi memang jalan atau akses ke arah desa sayang ini Desa ibu itu terputus ya bu ya? Bukan Bukan yang titik pusat gempanya Kalau disini alam dulut Baik-baik saja udah beres Baik Jadi di warga yang mau ngungsi ini Masih banyak yang terluka? Belum ada penanganan ibu? Atau dengan P3K seadanya? Udah Udah aman Kalau disini udah aman Oh udah aman ya Setelah Kayaknya masih Masih sibuk Masih butuh Etim evakuasi Betul Soalnya yang pusat titik gempanya kan di jalur Cipanas Betul Ibu Makanan malam ini bagaimana ibu? Kalau makanan malam disini sekarang alhamdulillah Bapak-bapak udah mengumpulkan Udah pada nyari tadi Udah pada persiapan Oke jadi masih sumbangan dari warga sekitar ya ibu ya? Mengeluarkan semua isi makanan di rumah ya ibu ya? Iya Kalau ada Masih ada lah Kalau untuk adek-adek ini yang banyak sekali anak kecil disana Apakah memang butuh makanan khusus sejauh ini ibu? Untuk sejauh ini yang untuk di desa sayang kami Sudah cukup ibu Tapi untuk kalau di desa yang atas Kayaknya membutuhkan banget Masih butuh Baik yang tadi Kang Dede bilang ada 90% rumah rusak ya ibu ya? Baik ibu terima kasih banyak ibu sehat-sehat terus Adeknya juga sehat-sehat terus ibu terima kasih Amin Jaga kesehatan selalu ibu Amin amin Baik saya kembali ke Kang Dede Kang Dede bisa Anda ceritakan Seberapa parah kondisi di desa tetangga Anda Yang tadi Anda menyebutkan 90% rumah rusak Apakah masih ada korban yang tertimbun disana Dan apakah sudah ada pertolongan disana Pak? Untuk yang kemarin untuk saat ini Mungkin yang kampung yang sebelah banyak ya Untuk korban itu masih banyak yang belum terevakuasi Terus reruntuhan-reruntuhan juga masih banyak yang belum diangkut Soalnya kan baru berapa jam lah Jadi mungkin untuk saat ini Akang yang pakai baju merah mohon maaf namanya siapa Kang? Oh Anjas Anjas Oke siap Kang Anjas Boleh diceritakan lagi Kang Anjas? Oke Ya untuk saat ini kita mau terjun Kebetulan untuk warga yang emang luka-luka juga belum terevakuasi semuanya Belum Dikarenakan kan jalannya terputus Dikarenakan jalan akses terputus Terus warga juga masih panik Mungkin untuk saat ini kita terjun ke lokasi Untuk evakuasi lebih lanjut Untuk data terkinima dari pemerintahan Pemda Cianjur Yang tadi sudah saya sebutin Dari mulai di rumah sakit itu ada muncul angka 40 orang Meninggal terus kalau yang luka-luka itu masih bertambah Masih bertambah Baik Kang Anjas, Kang Dede Kapan terakhir kali Anda merasakan gempa susulan? Terakhir tadi pas udah maghrib Abis maghriban Oh tadi terakhir kita berdialog itu masih belum ada lagi susulan ya? Kang Anjas, Kang Dede Kecil-kecil Susulannya kecil-kecil Oh tapi terus terjadi ya dari tadi abis maghrib ya? Kerintiran lah Ada semakin kesini semakin kecil Tapi untuk informasi dari BMKG juga kan Mungkin takutnya ada susulan yang lebih gede, besar Jadi kita evakuasikan semua warga di lapangan biar aman Iya baik Kang Dede kami juga dapat informasi dari BNPB tadi Memang semua warga sebaiknya tidak tinggal di dalam rumah Karena memang khawatir gempa susulan ini semakin memperparah retakan yang terjadi Hingga takutnya nanti ambruk Betul Baik Kang Dede dari desa Anda ke desa sebelah ini letaknya lebih ke atas gunung ya Pak ya? Eh Kang ya? Ke atas Ke atas gunung Ke penjak lebih ke atas Lebih ke atas gunung Ya Baik jadi jalur utamanya itu terputus ya Kang ya? Jalur puncak janjur Jalur puncak janjur terus terputus Terus jalur nagrak juga terputus Terus jalur Ada banyak yang emang belum terepakuasi untuk jalan-jalan yang emang menuju ke lokasi Mungkin untuk saat ini kita rencana mau ke sana Sambil ngumpulin apa yang harus dibawa juga buat kebutuhan-kebutuhan di sana Apa Kang Dede, Kang Anjas yang dibutuhkan warga di desa sebelah Berarti yang pasti tim evakuasi belum ada yang sampai di sana ya? Karena terputus ya jalurnya ya? Tadi terakhir untuk tim evakuasi Ada ambulan juga ada Dari PMI juga udah ada Cuman untuk sementara baru beberapa tim SAR Cuman masih belum cukup Untuk penanggulangannya juga masih belum cukup Terus terkait ambulan juga masih kurang Masih pakai mobil pribadi ya? Mobil-mobil membutuhkan bahan bakar Bahan bakarnya mati Baik jadi sejauh ini evakuasi pakai mobil pribadi warga ya? Kang ya? Iya, betul-betul Ini jalurnya bisa dilewati mobil? Bisa, itu benteng Untuk saat Kalau sebelum ambruk bisa Untuk sebelum ambruk bisa Tapi ada jalan juga Tapi ada jalan tikus-tikus juga Nanti biar dilihat dulu Gimana kondisi-kondisinya Tadi kabar-kabar Dari warga setempat Juga udah ngabarin bahwa Ruruntuhan-reruntuhan udah mulai diperesin Buat akses bantuan Mudah-mudahan udah selesai sekarang Baik, jadi saat ini evakuasi jalur yang terputus Karena longsor sedang dilakukan Agar bisa mendatangkan bantuan ya? Kang ya? Betul Baik, Kang Dede, Kang Anjas Boleh Anda Sampaikan kira-kira apa yang saat ini dibutuhkan Terutama untuk warga yang ada di Bisa sebelah yang memang terdampak cukup parah Ya Mungkin untuk saat ini Yang dibutuhkan Terkait Untuk kemanusia itu Tenda Untuk di luar Tenda untuk di luar Terus Makanan juga Terus Obat-obatan Yang terpenting itu dulu Mungkin untuk yang lainnya Masih bisa Tertanggung-ulangi Sama warga-warga setempat Gitu Baik, warga masih urunan ya, Kang ya? Ya Betul Baik, kalau Hingga saat ini di desa sebelah Sudah ada Makanan, Kang? Belum, belum di cek Kita rencana mau langsung Tapi tadi untuk terakhir Tempat yang udah di cek Belum Belum ada Belum ada Untuk wilayah Atas Dari mulai Kecamatan Cugendang ke atas Itu Udah katanya tadi Informasi udah ada Datang dari pihak tim saat Mungkin untuk saat ini Kita mau terjun ke Wilayah yang emang Jauh dari jangkauan Jauh dari jangkauan Berapa lama, Kang? Dari desa Akang-akang? Ada 20 minitannya Kalau saat ini Terkait kondisinya macet kan Mungkin paling lama 20 menitan 20 menit 20 menit bisa sampai Tempat 20 menit bisa sampai tempat Soalnya kan kita cari jalan-jalan yang emang Aman ya Aman Untuk dilalui Baik Terima kasih Kang Dede Kang Anjas Kami masih akan Terus menunggu Kabar dari Anda Nanti sesampainya Anda Di desa sebelah Yang tadi dikabarkan Bahwa 90% Rumah rusak Dan hingga saat ini Belum ada Bahan makanan Dan masih Terus dilakukan evakuasi Terima kasih Kang Dede Kang Anjas Telah bergabung bersama kami Terima kasih